Hai Oh 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 Lalu yang dua tak sayang kemarin itu Kayaknya apa-apa seher ya Daga agak Tapi itu dipengaruhi sama Dari oleh samping Mudahannya emang enggak Kalau udah ini cuma sesekali doang Sebenarnya itu tadi yang gue bilang Jangan salah-salah pakai oleh samping itu Karena gue bilang tadi oleh samping itu Kelihatannya doang sama oleh yang enggak Sebenarnya milih oli samping itu lebih susah Ketika bang milih Alimesin Karena oli yang buat dibakar Lo oli samping nyelek Asepnya banyak Lo enggak betah juga Ada oli samping yang memang asapnya enggak ketara Sekarang lu kadang-kadang enggak yakin Nah enggak apa enggak olinya Susah enggak oli samping itu Sentuinya susah Gue sendiri enggak ahli Cuma berdasarkan pengalaman Rata-rata orang yang punya ini Ini pakai motor gini Oh Dia pakai olinya ini Tepat corotok Itu aja Lah Makanya oli samping itu jangan ikut-ikutan Kalau emang lu pakai itu ngerasa enak Terus di mesinnya enggak ada ini Udah pakai Jadi misu lama Kalau emang lu pakai yang baru nih Setiap jenis baru keluar Kalau di oli itu pasti ada perubahan Itu udah pasti Tapi pasti bukan makin bagus bang Itu doang Sekarang gini enang Di kita tuh jeleknya gini Mereka mendingan ngurangin formula Ketiba naikin harga Bener Kecuali udah terpaksa baru udah Naik Lu perhatikan aja oli Oli dari dulu Lu pakai oli dibawah gocap dari tahun berapa sih Dari tahun 2000 aja oli udah di atas 30.000 kan Kisarannya dari 40-30 kan Sampai sekarang udah 20 tahun loh Bener Kalau kita bicara bahan baku Ya kan pasti naik gak ada yang turun Terus kalau ngomong gaji Udah naik kan gaji karyawan oli juga udah naik Iya Dan kalau kita lihat juga dulu Oli gak terlalu berani nyempotorin apa-apa Sekarang kan lebih banyak kecempotorin Berapa duit kosnya Iya Lah Gak normal Dulu aja Jadi oli itu sekarang kalau cepet aja itu termasuk murah menurut gua Untuk pisaran sebagusnya Untuk sekarang Tapi kan daya beli yang jadi akhirnya apa Pabrik nurunin kualitas Ketiba dia naikin harga Contoh dulu banyak orang yang ninggalin moto Dulu kan motul sama oli biasa itu bedanya cuma berapa 5.000 perak Dulu motul cuma 30.000 Oli-oli biasa kan 20.000 Ada yang juga Nah yang lain naik 2.000 Motul naik goceng jadi 35.000 Bener kan Ketinggal orang gak mau Maha motul Itu cuma beda 7.000 loh Nah kalau sekarang kan gapnya apa Udah beda berapa Udah bedanya gocap kan Nah makanya kalau mau naikin itu kayak motul Motul yang 5.100 dulu cuma pek Sekarang udah pego kan Rata-rata 140 sampai pego Itu oli yang bener tuh mulutnya begitu Tapi kan Pabrikan sendiri bikin murah Baru sekarang aja nih kan terasa oli Oli pabrikan rasa-rata gocap 60 Iya Iya Emang udah naik Dan sekarang udah gak bisa ditutupin lagi Emang harus ditayakin Iya Oh tadinya kan bisa tekan naik cuma 1.000 2.000 Oli sekarang goceng kalau dinaik ya kan Itu keliatan Artinya emang costnya mahal Cuman dari dulu ditahan Kurangin formula Iya kurangin formula Sekarang disaat dia gak bisa ngurangin formula lagi Mau mau naik Naik Jujur Lu bayangin aja Dari lu pake motor Brand Apa Suprapita oli Berapa duit Kisaran naiknya cuma berapa Kayak ban Dari tahun 2.000 Sampai sekarang Ban itu cuma kisaran naiknya 120.000 Sampai 200.000 Cuman 80.000 Coba lu hitung costnya Bahan bakunya Ape lagi kalau lu liat kemaren Pengusaha karetanya pada demo begini kan Kisaran kameru Siapa Kanan Sampai Sampai Terima kasih.